Gini ya, kenapa hobi sekali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjustifikasi pemikiran Anda? Kenapa tidak Quran menjelaskan Al-Masih? Ini kan seperti stromen falasi ya, salah satu jenis logikal falasi, Anda menciptakan suatu orang-orangan sawah, Firman atau Farman dalam bahasa syriak di sini, itu artinya adalah perintah, hukum-hukum. Nah, kalau kamu kembalikan seperti itu, artinya apa yang ada di dalam Al-Quran betul. Itu wahyu umum, nah terkait Yesus Kristus sebagai wahyu khusus, sebenarnya tadi saya ingin mengatakan Mbak Zuma, bukan, ya ini guyon saja, bukan saya sederhana lagi jadi Islam, tapi sepertinya kalian ini yang sangat mencintai Alkitab dan mencintai Yesus, karena tiap hari yang dibahas adalah itu. Jadi kebingungannya adalah robot ini yang dibilang sebagai pencipta. Saya membuat korelasi dari Yesus punya andil nggak di dalam penciptaan ini. Mohon maaf ya, saya selalu menggunakan kata ambil kita, sekarang memang ambigu sekali argumen Anda. Di satu sisi kadang-kadang membenarkan Yesus utusan, tapi di satu sisi kadang-kadang Yesus sebagai Tuhan. Mas Farhan masih bingung. Terlihat bingung lah, saya mencoba untuk lebih polite gitu ya. Terlihat bingung. Bingung atau kamu yang nggak paham ya, argumen saya. Tapi lanjut, terima kasih. Ya, saya tidak marah dan tidak reaktif ketika Anda mengatakan saya hipokrit ya. Artinya kami punya hak, punya hak untuk membahas itu. Tetapi kalau kamu yang membahas Al-Quran, saya ganti ya, karena di dalam kaum kalian, debater-debater kalian, bahkan semalam saya melakukan, menemukan sebuah kemuakan, orang di Soviatul, kemuakan sampai saya muntah. Mereka yang bahkan justru tidak punya hak untuk berbicara Al-Quran. Karena di kitab kalian tidak sedikit pun menyinggung Al-Quran. Kenapa kalian bahas? Kalau saya balikkan seperti itu, gimana? Bang, saya nggak meyakini hal itu. Karena saya bukan hewan. Saya percaya, Tuhan saya menciptakan saya. Dengan padan gambarnya, yang memiliki kapasitas untuk berpikir. Jadi kekeristanan saudara, bukan karena percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada pengabaran, pewarta yang muncul belakangan. Kalau Yesus, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka mustahil Anda akan menjadi Kristen. Saya tetap menganggap kalian ini adalah pengagum Yesus Kristus yang ada di Alkitab kami. Dan sampai detik ini, saya tidak menarik ucapan saya, Mas Warhan. Untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Linier nggak? Terkorelasi nggak? Clear nggak di sini? Baik secara hermenetik, maupun secara semiotik. Jadi jelas dua ayat ini, menjelaskan, bahwa Yesus... Dajjal itu akan menyamar... Bukan menyamar, dia akan berkata, Aku Tuhan yang maha tinggi katanya. Kira-kira kuasaannya si Dajjal, kemampuan, otoritasnya, Mampu menganggap orang mati, menyembuhkan sakit, menghilangkan kelaparan, cuaca, mengatur siang dan malam, ya kekuasaan-kekuasaan yang... Apakah mungkin manusia biasa bisa membunuh Tuhan? Gua garis bawahi. Kita punya event yang sama di sini. Dajjal dan Antikrist. Dajjal berkata, ya sama juga, dia akan mengatakan Tuhan. Antikrist akan mengatakan seperti itu, Dajjal akan mengatakan seperti itu, dia akan mengatakan Tuhan. Tapi yang kita garis bawahi di sini, adalah, siapa yang mampu mengalahkan seseorang, anggaplah, dia punya 10% kekuatan Tuhan. Apakah manusia biasa? Biasanya seorang manusia biasa, tidak punya daya dan upaya. Yakin, dia bisa mengalahkan. Tentu, hanya Tuhan yang asli, yang mampu mengalah Suto. Nah, highlight itu, di-highlight. Karena topiknya berkaitan dengan Nebuat, Mesias akan datang di masa... Sama di sini. Kita punya agenda yang sama di sini. Di Muslim maupun Kristian. Dari dua literatur Abrahamic. Membunuh seseorang yang punya setengah kekuatan Tuhan, manusia yang digadang-gadang, yang gak bisa ngapa-ngapain katanya. Atau harus, yang dengan power Tuhan yang asli. Silah, monggo di Jawa. Baik, sudah Bang Dery? Baik. Sebelumnya, sebelum ke Bang Jumat, Bang Farhan sudah bisa menerapi? Bang Farhan, tes suara. Bang Farhan? Oh, belum kayaknya. Bang Jumat, silahkan dibuka mic-nya, waktunya buat Bang Jumat. Tahu hal-hal. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Jadi, kalau di dalam Islam itu, Nabi Isa AS itu diutus. Umat Islam, umat Islam kalau sudah ada kata utus, berarti itu sudah pasti bukan Tuhan. Sehebat apapun kemudian dia nantinya. Karena kenapa? Dia diberi bujisat. Dia diberi tanda-tanda. Dia diberi kekuatan. Dan itu juga seirama dengan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 43, nomor 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang kupilih. Supaya kamu tahu, dan kamu percaya kepada aku, dan mengerti, bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi yang dibentuk. Jadi Tuhan itu tidak ada dibentuk. Sementara Mesias itu dibentuk. Yesaya 42, nomor 6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau. Dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ini untuk Mesias. Jadi Mesias itu dibentuk. Pencipta langit dan bumi itu tidak dibentuk. Jadi beda. Nah, untuk mengerucutkan, supaya teman-teman kita ini paham. Bahwa Mesias itu adalah ciptaan Tuhan. Kisah para pewarta dua, nomor dua-dua. Jadi saudara Edo ini harus paham. Pewarta itu adalah orang yang mewartakan, memberitakan. Nah, yang Anda maksud terasul itu adalah orang-orang yang mewartakan tentang Yesus. berarti dia ini adalah pewarta. Pembawa berita gembira. Tapi yang dibawakan itu adalah Tuhan yang mati terkutuk. Kabar gembira katanya itu bang. Tuhan yang diludai, diseret, dibunuh, dan seterusnya. Itu kabar gembira katanya. Nah, kisah para pewarta dua, nomor dua-dua diterangkan. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Ini yang aku maksudkan adalah Yesus. Coba kita lihat. Seorang manusia. Nah, ini. Seorang ini artinya manusia. Yang telah ditentukan. Berarti dia dibentuk. Ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Yang dilakukan oleh Allah. Yang dilakukan oleh Allah. Melalui perantaraan Yesus. Di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Ini konsep iman nyomatislam. Jadi, Nabi Isa AS itu dibentuk oleh Allah sebagai nabi dan rasul dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan kekuatan. Di tengah-tengah Bani Israel. Kalau kemudian dia bisa mengalahkan dajjal, itu kan sudah disetik. Al-Masih yang dibentuk. Manusia yang diberi kemampuan oleh Allah berupa mujizat. Mengusap orang yang sakit, bahkan orang yang mati pun bisa hidup oleh dia. Atas izin Allah, bi'isnillah. Nah, inilah hebatnya Islam. Jadi, mengakui dan tidak menafihkan dan tidak kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada Yesus. Kami mengimani itu. Tapi, sekali-kali, kami tidak akan pernah bisa menuhankan makhluk ciptaan Tuhan. Sehebat apapun dia. Demikian. Terima kasih, Bang Juma. Sebelum ke Bang Jasin, saya coba ini lagi ke Bang Farhan. Bang Farhan. Bang Farhan. Oke, sorry. Tadi saya sholat isa. Mohon maaf banget. Silahkan, Bang. Oke, saya tadi sempat mendengar tentang ini ya. Yang saya katakan tadi di sini, letakkanlah posisi kepada posisinya. Bukan melakukan sebuah overlap yang tidak ada pada tugas pokok dan fungsinya. Tidak ada tugas pokok dan fungsinya. Maka, tadi saya mengatakan, ada nilai-nilai yang bisa kita adopsi tanpa merubah segala sesuatu yang seharusnya memang tidak ada. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya bisa diutus oleh di luar bangsa Bani Israel. Itu yang pertama. Terus, kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang bersifat Nabi Isa al-Isalam di dalam Al-Quranul Karim. Jelas di sana diterangkan apa yang tugasnya dari Nabi Isa al-Isalam. Tugas Nabi Isa al-Isalam sama sebenarnya ada di dalam Bible. Masih terkorelasi. Bayangkan, Bani Israel, apa Isa, kalau Nabi Isa al-Isalam, itu selalu, ya Bani Israel. Tidak pernah, ya, apa, semua sekalian manusia. Bani Adam. Tidak pernah. Jadi, makanya tupoksinya ini harus didudukan kepada posisi yang sebenarnya. Bukan melakukan sebuah overlap. Ini yang saya kadang, saya setuju tadi kata Bang Zuma, bahwa filsafat Yunani ini lebih kepada Helenism. Bahkan kepada Platonism. Ya, ini yang kita kaitkan di dalam ketika John of War membentuk sebuah, apa, sebuah panitia atau panel ketika proses kanonisasi ini menggunakan filsafat Yunani yaitu Hermenetika dan Semetika. Makanya terjadi sebuah keambiguan yang sangat besar di dalam Bible dibentuk seolah-olah seperti cerita di dalam novel berurutan gitu. Kitab suci tidak seperti itu sebenarnya. Ceritanya itu. Dia ada nilai-nilai pokok dan nilai-nilai moralitas disanya. Bukan seperti cerita stensilan atau cerita novel yang ceritanya berurutan. Pada hari ini saya ke pasar. Tidak, tidak seperti itu. Makanya sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim sangat jelas dijelaskan bahwa di dalam Injil, di dalam Torah dan Injil maka disana masih ada petunjuk dan cahaya. Betul. Masih ada. Karena kebenaran-kebenarannya masih tersisa disana. Tetapi ditambahkan ada nilai-nilai pokok dan ditambahkan oleh para autor ini cerita-cerita tambahan. Sehingga kayak cerita novel berurutan seperti itu. Dan ini malah seperti bangga mereka. Saya mempelajari apa yang ada di dalam Euroaster bagaimana Eurodas Euro Susta Tuhan ya diwa kebaikannya itu bernama Masda. Itu seperti itu ceritanya. Masih ada. Malah justru Euroaster ini nilai-nilai ketauhidannya malah lebih tinggi daripada kekristianan itu sendiri. Bagaimana mereka memahami akhirat itu seperti apa. Meletakkan Euroaster ke dalam utusan di dalam posisi yang benar-benar posisinya. Tapi ini juga terjadi kesalahan seperti yang dialami kekristianan. Umatnya menyalahi yang dikatakan Euroaster bahwa api itu adalah sumber semangat ketauhidan kita. Malah apinya yang diapinya yang disembah bukan nilai-nilai yang ditanamkan Euroaster yang dipakai. Sehingga terjadi kesalahan lagi yang dilakukan oleh umat sehingga terjadi penyembahan yang sebenarnya tidak layak dilakukan. Ini sama yang terjadi. Yesus sebagai sebuah jalan panduan sebagai roadmap untuk menuju final destination malah dia yang disembah ini berlaku sama Euroaster ketika menyatakan bahwa api adalah sebagai sumber keimanan kita kekuatan kita. Dia disonor sebagai analogi tetapi oleh umatnya dikatakan sebagai literlit yang disembah malah api. Ini sama seperti Kristen. Ketika Yesus turun dengan jelas dia menyatakan akluah jalan hidup dan kebenaran. Jalan kebenaran di sini. Artinya jalan kebenaran adalah jalan yang ditunjukkan dia adalah benar dan ini harus kita ikuti untuk merujuk kepada final destination yaitu Bapak itu sendiri hidup kekal di akhirat. Jadi terjadi sebuah albiguitas dan ini memang saya bisa pahami kalau kita bicara sejarah bagaimana ketika Johan Otwad yang tadi saya katakan menggunakan sisi hermenetika dan semetika dalam pembentukan kanonisasi Bible disana menunjukkan interpretasi secara kontekstual jadi cuman menginterpretasi dan menambahkan nilai-nilai tambahannya dan secara semetika tanda-tanda maka cengat jelas disana dikatakan ketika Injil Yohanes contohnya pasti ada tulisan diperkirakan oke diperkirakan ditulis oleh Yohanes karena disana memang tidak tercantum secara jelas bahwa ini adalah tulisan Yohanes atau tulisan siapa hanya berdasarkan tanda-tanda dan interpretasi secara kontekstual maka dinisbatkan kepada Yohanes sebenarnya masih panjang tapi kita gantian dulu terima kasih terima kasih Bang Farhan silahkan Bang Justin dibuka micnya ya ini Farhan memberikan satu topik baru lagi tapi ya enggak apa terpaksa saya tanggapi bukan topik baru sih saya komparasi sebenarnya Bang Justin bukan Bro Anda tidak bisa memaintain diskusi sehingga seolah-olah maaf ya jadi melebar kemana tapi ini ya di depan saya ada buku juga bagus saya sudah lama beli sebab belum saya baca tradiksi intelektual Islam rekonfigurasi sumber otoritas agama salah satu poin disitu adalah memperdebatkan otoritas Al-Quran kemudian menyoal otentisitas hadis dan disitu ada topik yang menarik modernitas dan upaya rethinking hadis jadi saya bisa habiskan waktu dengan Anda sangat banyak apalagi kalau kita bicara tentang kritik filsafat Islam tapi kita enggak bahas itu bro nanti ya saya mau tanggapi Bang Sumba dulu ya yang lebih substantif tidak berretorika seperti Anda Mas Warhan mau maaf ya keluar dari topik gini tadi Bang Sumba mengatakan ya di desa yang 43 ayat 10 itu bukan bicara tentang membentuk Tuhan tidak itu penegasan bahwa Allah sebagai pelindung Israel dan Allah berbicara kepada saksi-saksi Allah bahwa tidak ada Allah selain dia sebelum maupun sesudahnya jadi kami tidak pernah ada masalah dengan itu jadi ini bukan masalah Tuhan dibentuk bukan ketuhanan Yesus ketuhanannya itu terletak pada kekristusannya bro jadi Yesus menyebut dirinya anak manusia merujuk kepada Daniel 7 ayat 3 ayat 14 itu artinya kemanusiaannya itu sangat penting untuk dijelaskan bahkan di Ibrani 2 ayat 10 Allah menyempurnakan Mesias itu Mesias itu disempurnakan harus diuji dalam kondisi kehinaannya yang membuat hina di Roma 8 atau Roma 7 bukan kita bukan dia bukan Allah tetapi kita ini sebagai milik kepunyaan Allah yang harus diselamatkan dari kutuk dosa kutuk dosa apa kegagalan Adam terhadap ujian ketika Anda memilih untuk terpusat kepada pohon kepengetahuan baik dan jahat tidak lagi terpusat kepada pohon kehidupan yaitu hayat hidup yaitu Allah sendiri jadi kami bisa menurangkan waktu membahas itu juga dengan Anda Pak Zuma kalau menanggapi kisah rasul 2 ayat 22 disitu dikatakan tentang mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia Yesus Kristus Anda tadi sempat mengatakan bahwa inilah yang profil Isa itu kalau Anda menggunakan gini ya kenapa hobi sekali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk menjustifikasi pemikiran Anda kenapa tidak Quran menjelaskan Al-Masih ini kan seperti strongman fallacy salah satu jenis logical fallacy logical fallacy Anda menciptakan suatu orang-orangan sawah kemudian dibakar begitu Allah membangkitkan dia nah dengan melepaskan dia dari sengsara maut bahkan kalau kita lihat ya tanggapan dari orang Israel di saya lupa di Yohanes berapa dikatakan orang farisi mengatakan bahwa mesias itu harus hidup selama-lamanya mereka juga paham bahwa mesias itu memiliki sifat keilahian bahkan di Yesaya 42 kalau tidak salah juga dikatakan kalau tidak salah ya saya lupa bahwa dan Yesaya 43 juga bahwa Allah itu sebagai juru selamat meskipun teman-teman kami dari kelompok yang bercorak sabelianism yang punya premis menyamakan Yesus dengan Allah Bapak menggunakannya ayat ini sebagai dasar bahwa juru selamat adalah Yotevafe dan Yesus adalah Yotevafe itu kami sanggah kami sanggal karena yang dimaksud dalam nubuatan Allah ini kepada umatnya adalah janji di dalam kerangka keimanan Kristen janji lebih tinggi derajatnya daripada hukum Musa karena di zaman Adam tidak ada hukum fisik zaman Abraham juga tidak ada jadi janji lebih tinggi daripada hukum Taurat nah tapi saya tidak akan membuang waktu juga membahas tentang itu meskipun itu sangat yang menarik buat kami jadi intinya yang gini kembali kepada Mesias kami mampu menjelaskan dengan baik kami punya kemandirian para rasul menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan Musa dan tadi sebenarnya menarik sekali ketika Yesus mengamanahkan mengamanatkan bahwa para rasul haruslah mengajar seluruh kaum di muka bumi nah ini untuk mengenapi perbuatan Allah kepada Abraham bahwa melalui Abraham seluruh kaum di muka bumi akan diselamatkan terima kasih baik Bang Dery silahkan waktunya dibuka micnya saya belum melihat Pak Dery Pak Dery Pak Dery mewakili Kristen atau apa ya Pak Moderator saya jadi agak bingung silahkan Bang Dery dibuka micnya penjelasannya dari Bang Dery barengkali saya salah enggak saya bertanya kalau saya yaudah sih udah ini langsung gue tangkapi waktu ini waktuku gak banyak yaudah saya yang mengatur waktunya yang pertama yang pertama ya simple aja ya untuk melihat Tuhan itu kesaksi Musa itu bisa menampung kekuatan Tuhan mungkin gak seorang manusia biasa menampung kekuatan Tuhan Mungkinkah seorang manusia sebesar itu kekuatan Tuhan katanya dengan izin Tuhan ya silahkan kalau mau ini micu yang naik ya itu tanggih jawab mungkin gak manusia itu menampung kekuatan Tuhan yang pada gunung aja hancur kan menurut literatur Islam ketika tentu berkunjung ke bumi argumen kamu menghancur argumen kamu menghancurkan Kristen sebentar saya sebentar saya malam nah otomatis tidak menampung kekuatan Tuhan harus wadah Tuhan itu sendiri bentar saya tanya dulu Bang Mico Bang Mico dari Kristen atau dari mana saya muslim cuma sebenarnya mau nanya sama Bang Justin oh sebentar saya lagi nunggu yang Kristen gak apa-apa saya turun aja kalau semua itu iya turun dulu aja Bang Dery silahkan yang dari Kristen yang siapa ya yang dari Kristen silahkan ajukan permintaan ya maksudnya jangan sampai saya ada kesan berat sebelah saya juga gak mau ini forum diskusi saya pengennya bersikap sebentar di lembar ke teman-teman muslim dulu Pak Adi tapi mungkin saya tambahkan sedikit tapi ada yang terlewat masalah oke dari Bang Juma silahkan Bang Juma Bang Dery mohon maaf saya turunkan dulu karena ini mungkin nanti jadi apa gak imbang ya mohon maaf Bang Dery silahkan Bang Juma tanggapannya dari pernyataan Bang Jasin tadi terima kasih Bang Adi saudara kita Edo masih mau menyampaikan sesuatu yang tertinggal terkait wahyu tadi silahkan Bang Edo Bang Juma tanggapannya ya makasih Pak Suma jadi gini ini kan saya seneng kalau dialognya ini seperti ini jadi sehat lah ya jadi gini memang kata wahyu itu kan kata serapan dari dari bahasa Arab secara etimologi tapi itu sudah dipakai sebagai kosa kata dalam bahasa Indonesia tentu ada yang menggunakan ini kan tidak hanya umat Kristen umat Muslim sendiri itu sendiri umat Islam tetapi umat Kristen juga di Indonesia menggunakan itu dan umat Yahudi di Indonesia juga menggunakan itu ya pastinya tetapi perlu di ini perlu dijelaskan bahwa ada pembedaan tadi kan sempat disampaikan bahwa wahyu itu kalau saya lihat ya yang menerima firman nah kalau tidak salah tadi juga sempat menyinggung tokoh yang ada di perjanjian lama menerima firman seperti Musa loh yang menerima firman juga bukan Musa bahkan Allah berfirman kepada ular mengutuk dia dan sebagainya jadi yang disebut dengan wahyu dalam bahasa asli Alkitab itu adalah apokalipse artinya penyingkapan atau pengungkapan atau penyataan itu kita temukan di Lukas 2 ayat 32 Yesus adalah terang bagi seluruh bangsa di muka bumi dan dia adalah penyataan dari Allah di Yohanes 1 ayat 18 juga dikatakan penyataan jadi gini mengapa wahyu itu diperlukan nah ini kata penting nih Pak Zuma saya singkat saja ya 30 detik lah jadi Alkitab mengajarkan tidak seorang pun pernah dan mampu melihat Allah Yohanes 1 ayat 18 1 Timotius 6 ayat 16 itu jelas nah di Roma 1 ayat 19 sampai 20 juga dikatakan saya mengutip saja Allah telah menyatakan kemudian apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya di Roma 11 ayat 3 Rasul Paul juga mengajarkan sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya jadi orang Kristen paham bahwa Yesus adalah penyataan bukan jat Allah bukan hakikat tetapi karya Allah bagi umat manusia yaitu karya keselamatan jadi teman-teman Muslim jika belajar tentang ajaran kekristianan lebih mendalam kami tidak pernah menghubungkan Yesus bahwa Allah menyatakan jatnya ini saya punya tangan punya kaki rambutnya gondrong tidak seperti itu bukan penampakan manusia yang sementara dia memiliki tubuh jiwa dan roh insani ini perlu dicatat saya mengatakan seperti ini sering di anggap saya bukan Kristen oleh orang yang mengaku Kristen mereka tidak memahami bidat-bidat kekristenan justru mengatakan Yesus itu tidak punya roh insani punya roh kudus bagaimana mungkin dia tidak membaca kisah Rasul 2-3-2-3-4 Yesus terus naik ke sor dan dimuliakan dan menerima roh kudus untuk dicurahkan jadi kemanusiaan Yesus sempurna keilahianya terletak ya sedikit lagi keilahianya terletak karena dia adalah wahyu atau penyingkapan atau dalam bahasa Quran dia adalah tanda terima kasih silahkan siapa yang mau saya sedikit saya sedikit saya sedikit makanya saya selalu bilang terjadi Justin Inting kalau berargumen pasti terjadi sebuah ambiguitas dan hipokritasi disana kemanusiaan tadi dia bilang sendiri ayo kita kembalikan ke dalam terminologinya maka saya akan membawa kepada pemikiran anda terminologi daripada firman ini sendiri apa itu firman sesungguhnya jadi ketika anda mengaitkan dalam sisi terminologi adil bersikap kembalikan arti firman sesungguhnya firman atau farman dalam bahasa syriak disini itu artinya adalah perintah hukum-hukum nah kalau kamu kembalikan seperti itu artinya apa yang ada di dalam di dalam Al-Quran betul apa itu Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi di alam semesta ini dengan kun atau dengan perintahnya dengan firmannya sehingga ketika itu dirujukan kepada Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia maka kalau kamu menunjukkan ke dalam merujukan kepada terminologi yang sesungguhnya bahwa firman itu ucapan dari Bapak itu sendiri sudah membentuk Yesus menjadi manusia artinya bukan firman Tuhan itu yang hilang dan pindah ke dalam diri Yesus selamat menikmati jadi patih saya perintah saya firman saya sabda saya sudah berlaku kamu menjadi patih tapi tidak tidak apa tidak ini spontan saya menjadi kamu kamu menjadi saya tidak kamu adalah hasil dari firman saya mungkin Bang Jumat akan menambahkan silahkan sebelum Bang Jumat Bang Jumat ditandu sebentar saya mau untuk teman-teman Kristen yang untuk nemenin Bang Justin di Komal silahkan ajukan permintaan atau kalau belum ada mohon di tag atau di undang ke room ini biar nanti konfirmasi ke saya saya naikin ke atas ya terima kasih silahkan Bang Jumat atau Fadal ya jadi gini saudara Justin ya jadi kalau kita berbicara mengenai Yesus dalam hal ini seperti apa yang saudara jabarkan barusan itu anda selangkah menuju Islam berarti Yesus itu hanya tanda kekuasaan Allah yang Allah buktikan kepada Bani Israel bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah makanya dikatakan di dalam Al-Quran in huwa illa abdun an'amna alai waja'alnahu mathalallibani Israel tanda kepada Bani Israel nah artinya betul apa yang dikatakan oleh Bang Farhan pada mulanya adalah firman kalau kita kemudian lanjutkan data ini firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah maka yang dimaksud Yohanan 1 nomor 1 ini adalah kalam sifat Allah sifat yang melekat pada diri Allah jadi bukan kemudian Allah ketika dia berfirman lalu firmannya itu adalah Allah itu sendiri adalah kalam itu sendiri ini sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman jadi Allah itu memiliki sifat kalam sifat kalamnya melahirkan kalimah kalimah inilah yang kemudian terlontar ketika Allah itu menghendaki sesuatu maka Jibril datang menyampaikan kepada Maria Maria Tuhan ingin engkau hamil dan melahirkan anak bernama Yesus jadi seperti yang dibacakan oleh Bang Farhan seirama dengan Masmur 33 nomor 9 Yesaya 55 nomor 11 ketika Tuhan menghendaki sesuatu cukup memerintah maka semuanya jadi ya itu kalam kalamnya ini kemudian ketika terlontar namanya kalimah makanya Yesus itu disebut berasal dari kalimah dicipta dari kalimah Tuhan menghendaki dan itu terjadi makanya ada proses dimana Gabriel dan juga Maria itu bertanya jawab itu apa itu proses penyampaian kalimah firman yang berasal dari Allah yang keluar dari Allah dari sifat kalam sehingga coba kita lihat Yesus apa yang dikatakan aku anak manusia aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri aku menerima firman aku menyampaikan firman artinya apa betul konsep Islam itu jelas dia hanyalah utusan dia adalah makhluk yang dicipta melalui kalimah Allah melalui kehendak Allah melalui ide Allah melalui gagasan Allah bukan ide bukan gagasan bukan kemudian pemikiran Allah yang nuzul menjadi makhluk melepas diri dari Allah kemudian menjadi makhluk tidak tapi buah daripada pemikiran buah daripada ide karya penciptaan Allah itu bagus cukup narasinya terkait wahyu ini penting sekali jadi sekali lagi saya menggunakan teman-teman Kristen yang memang memahami ya doktrin tentang keselamatan ini bolehlah naik gitu jadi gini Pak tadi tadi poinnya bagus sekali jadi gini ada yang disebut dengan wahyu umum di dalam ajaran kekristenan wahyu umum itu ya kita bisa katakan wahyu alamiah gitu ya bagaimana secara alami manusia bisa mengenal Allah sang pencipta itu memastikan bahwa dia ada dan karyanya ada kita bisa melihat itu dari karyanya misalnya dari alam semesta di Masmur 19 ayat 1-5 disitu dikatakan Masmur Daud langit menceritakan kemuliaan Allah dan Chakrawala memberitakan pekerjaan tangannya dan seterusnya kemudian kita juga bisa melihat wahyu Allah di dalam keberadaan manusia itu sendiri di Masmur 139 ayat 30-17 tapi kita bisa melihat beberapa agama-agama budaya-budaya bangsa-bangsa juga sebenarnya mencerminkan Allah yang esah itu mereka tidak menyembah pohon batu dan sebagainya angin air tapi mereka berkenyakinan tentang adanya satu zat di luar sana yang sebagai sumber segala sesuatu nah itu wahyu umum nah terkait Yesus Kristus sebagai wahyu khusus sebenarnya tadi saya ingin mengatakan Bazuma bukan ya ini guyon saja bukan saya sederlagi jadi Islam tapi sepertinya kalian ini yang sangat mencintai Alkitab dan mencintai Yesus karena tiap hari yang dibahas adalah itu dan menggunakan Alkitab kami nah jadi wahyu khusus adalah Yesus Kristus pertanyaannya apa pentingnya dan mengapa perlu wahyu khusus dan apa hubungannya dengan wahyu umum wahyu khusus adalah puncak dari penyataan Allah kepada umat manusia untuk untuk apa keselamatan jadi hakikatnya sangat tinggi derajatnya karena keselamatan bagi mahluk yang sangat dikasihinya yaitu manusia maha karya ilahi manusia memiliki unsur-unsur yang sempurna meskipun bukan maha sempurna nah yang sudah tapi kondisi manusia sudah rusak oleh karena dosa karena di dalam keyakinan kami Allah tidak menciptakan manusia untuk mati tetapi untuk hidup abadi Allah tidak menginginkan kemanusia mati karena Allah adalah sumber kehidupan Allah menciptakan manusia dengan kehendak supaya manusia bisa berkehendak mencintai Allah mengasihi Allah dengan kehendaknya sendiri jadi kira-kira itu ya kalau kita bicara wahyu kami orang kristi tidak pernah lari kami bisa membedakan Yesus dengan Allah Bapak ketuhanan yang merujuk pada kemesiasannya yang adalah manusia dan juga sang firman tetapi dia bukan Allah Bapak keilahiannya terletak pada karena dia diutus oleh alam Bapak dan Yesus tidak pernah menciptakan apapun di alam semesta ini dia tidak punya andil satu pun di dalam alam semesta ini penciptaannya itu mematahkan argumen dari Justin tentang bagaimana memahami penciptaan nah yang kedua Justin ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah interpretasi dari Bapak itu sendiri saya membuat analogi ketika saya menciptakan robot ya robot itu akan tidak dapat berkata tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kontrol dari saya ya ini seperti ketika di dalam Bible Anda sendiri Yesus mengatakan sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri artinya Yesus ada yang mengontrol yang saya analogikan ketika saya menciptakan robot maka robot itu saya mengontrol nah yang terjadi kebingungannya adalah robot ini yang dibilang sebagai pencipta saya membuat korelasi dari Yesus punya andil enggak di dalam penciptaan ini ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah sebagai utusan maka ayat Bible disana banyak yang akan memperkuat argumen-argumen bahwa Yesus itu ciptaan dan Yesus utusan tetapi ketika kita mengatakan Yesus itu adalah pencipta itu sendiri Bapak ya itu sendiri dia yang datang yang datang nujul seperti sebagai Yesus itu yang akan bertentangan dengan Bible Anda sendiri nah kalau kita kaitkan Justin bagaimana manusia itu sudah diciptakan sempurna betul di dalam Islam ada Allah menciptakan kita sebaik-baiknya penciptaan kenapa karena di dalam diri kita ini ada nature ada nature insting kita untuk berbuat baik maka kenapa orang-orang yang tidak mengenal agama pun berbuat baik sesungguhnya agama itu tidak mengajarkan kebaikan tapi agama adalah menjaga nilai-nilai kebaikan itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala fi aksanitakwin itu supaya tetap pada koridornya agama adalah sebagai pagar di sana kenapa insting dasar kita sebagai manusia adalah berbuat baik maka orang yang belum mengenal agama pun dia akan punya naluri untuk berbuat baik dan merasa bersalah ketika berbuat dosa itu adalah nature insting kita maka di dalam islam fi aksanitakwin ini dirujuk di dalam Quran surat al-A'raf di sana bagaimana agama memagari kita untuk tetap berbuat baik punya parameter bagaimana perbuatan baik dan moralitas itu terjaga ingat moralitas dan kebenaran itu bersifat relatifitas sebagai satu contoh di dalam sebuah perkampungan jika itu adalah kampung zina yang semua mayoritas itu berzina maka zina dianggap hal biasa maka datang agama memagari itu bahwa secara universal bahwa zina itu tidak baik pagar-pagar ini yang membentuk manusia yang membentuk fungsi sosial menjadi lurus dan menjadi baik kalau kita kaitkan di dalam peran Yesus di dalam Bible Anda nilai-nilai yang diajarkan Yesus itu adalah nilai-nilai kemanusiaan nilai-nilai pengajaran dan nilai-nilai bagaimana dia berasal dan bagaimana tentang memberitahu siapa penciptanya contoh ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 37 nomor 37 di sana Tuhan yang mengutus aku tidak terlihat suaranya pun tidak disini jelas Yesus akan mengatakan secara fundamental bahwa dirinya bukan sebagai pencipta itu sendiri dan dia bukan sebagai Tuhan tetapi dia mengatakan bahwa yang mengutus aku ini tidak terlihat artinya dia immaterial bukan berbentuk material jadi terjadi sebuah ambiguitas yang saya dengarkan dari tadi mohon maaf ya saya selalu menggunakan kata ambiguitas karena memang ambigu sekali argumen Anda di satu sisi kadang-kadang membenarkan Yesus utusan tapi di satu sisi kadang-kadang Yesus sebagai Tuhan ini yang tidak bisa saya pahami kami muslim sangat tidak bisa memahami karena ada dua fungsi di dalam diri Yesus itu sendiri yang sebenarnya adalah kontradiktif dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Bible itu sendiri jadi ketika Anda mengatakan manusia sempurna betul secara nature insting kita sudah sempurna agama ini memagari nah ketika Yesus sebagai pagar oke sedikit lagi ketika Yesus mengatakan akulah jalan hidup dan kebenaran itu maka itu adalah sebagai pagar kita roadmap kita disiapkan oleh Yesus menjadi petunjuk di sana menjadi pelita di sana sehingga kita berjalan di dalam rute yang bagus rute yang benar rute yang baik sehingga final destination kita menuju kepada kehidupan kekal-kelak di akhirat atau menuju Bapak terima kasih silahkan saya sapa dulu Kak Tias selamat siang selamat malam Kak Salom selamat malam ya ditahan dulu silahkan Bang Justin tanggapannya ya saya belum melihat satu substansi yang baru ya dari Mas Farhan tetapi tetap saja Mas Farhan masih bingung terlihat bingung lah saya mencoba untuk lebih polite gitu ya terlihat bingung karena sudah sepian lama bingung atau kamu yang gak paham ya argumen saya tapi lanjut terima kasih ya saya tidak marah dan tidak reaktif ketika Anda mengatakan saya hipokrit ya yang artinya munafik ya saya tidak menunjukkan itu kemunafikan itu nampak ketika Anda mencari pembenaran dari kesalahan orang lain kitab suci kami dianggap salah tapi Anda gunakan tapi ya sudah lah biar publik yang menilai siapa yang hipokrit jadi gini bang saya mau masuk ke poin tentang bahwa kemanusiaan Yesus seperti apa keilahnya seperti apa yang buat Anda itu masih bingung jadi gini ya saya mau bacakan di Roma 8 ayat 3 atau di Lukas 2 dulu deh Lukas 2 ayat 6 sampai 7 tapi saya akan bacakan di ayat 6 saja ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki jadi ada kata penting disini tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin artinya kandungannya itu bukan kandungan bukan janin jadi-jadian seperti botol kecap maaf kata Bunda Maria botolnya Yesus kecapnya tidak seperti itu di Lukas 1 ayat 42 dikatakan Yesus adalah buah rahim dari Maria ini untuk menggenapi penggenapan janji Allah bahwa Mesias itu adalah anak Daud bukan anak singkong bukan anak apa bukan bahkan para murid Yesus pun mampu menjawab bahwa Mesias adalah anak Daud orang Yahudi saat itu bisa memanggil Yesus juga sebagai anak Daud dan mereka mengira dia adalah Mesias saya bacakan ya saya kasih ayat-ayat yang membuat Anda itu mungkin akan terhenyak Mas Warhan dan tidak bisa tidur malam ini karena ini malam minggu ya dan saya heran kenapa Anda jadi malam mingguan dengan saya Mas Warhan purna Ibrani 4 ayat 15 sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang kita dapat untuk merasakan kelamaan-kelamaan kita sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa kurang apa lagi tentang manusia Yesus Yesus berkata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku lalu apa Yesus mengatakan bukan kehendakku yang terjadi tapi kehendakmu yang terjadi kalau tadi Mas Warhan menyingguh Yohanes 5 ayat 30 nah saya bacakan ya aku tidak dapat beropet apa-apa dari diriku sendiri Mas Warhan cuma membacakan ayat itu tetapi ayat selanjutnya kata selanjutnya mengatakan aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan ada kata-kata disitu tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku Yesus punya kehendak Yesus bukan robot yang Anda maksud seperti itu adalah ajaran bidat Kristen dan kalau Anda mau membahasnya di ayat-ayat sebelumnya itu luar biasa karena dikatakan apa di ayat 24 aku berkata kepada lu sendiri barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia nah ada hubungan antara perkataan ini dengan perkataan Allah Bapak ayat 27 dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia ini merujuk pada Daniel 7 ayat 13-14 dipersingkatkan jadi Mas Warhan ya jadi Mas Warhan saya pikir kami mampu menjelaskan kemanusiaan ketuanan atau ketuhanan dan keilahnya Yesus dalam porsi yang sesuai Alkitab Alkitab makasih sebentar sebelum Bang Jastin menanggapi ini Bang Zuma ada Kak Tias ini mau dilibatkan atau tetap masih hat-hahat dulu Bang Jastin dengan Bang Farhan dilibatkan aja Aki kalau bisa ya dilibatkan saya saya menanggapi dulu ya saya menanggapi Bang Jastin dulu nanti baru ke Bang Jastin setelah Bang Farhan mungkin ke Kak Tias dulu baru ke Bang Zuma ya nanti balik lagi ke Bang Jastin ya silahkan Bang Farhan oke saya gak paham ya apa bahasa saya terlalu tinggi ya jadi sehingga tidak bisa memahami apa yang saya maksud memang kalau saya berargumen itu selalu menggunakan sebuah analogi dan sebuah representasi dari ayat dan saya dijelaskan secara logika ya mungkin kalau tidak tidak memahami filsafat memang sulit memahami argumen-argumen saya mohon maaf Jastin padahal cukup jelas apa yang saya jelaskan tadi ada pembawa narasi dalam Yohanes 35 mungkin ayat terusnya ya 31 bahwa Yesus menghakimi apa yang dilihat tapi tidak lebih dari itu ini justru kalau kita logikakan ayat ini jelas Yesus hidup di Israel Yesus hidup hanya untuk orang Israel maka yang dihakimi Yesus apa yang dilihat yaitu orang-orang Israel ini penguatkan argumen saya ayat Jualis 53 antara 30 sampai 35 di sana Yesus menghakimi hanya seperti yang apa seperti yang dia ketahui aja tidak lebih dari itu itu yang anda bacakan tadi ayatnya kok anda malah lupa sendiri malam minggu ya malam minggu mungkin konsentrasi anda udah ini ya malam minggu udah ditemukan orang oke sebentar ya oke waktu saya artinya disini justru malah memperkuat argumen bahwa Yesus memang diutus untuk Bani Israel karena apa Yesus tidak pernah keluar dari Bani Israel tunjukkan saya bukti secara sejarah secara historikal pernah Yesus melakukan perjalanan di luar dari Israel artinya ayat itu menegasikan atau menjelaskan kalau saya pakai bahasa negasi mungkin agak sulit dipahami ayat itu menjelaskan dan memperkuat bahwa Yesus hanya menghakimi apa yang dia lihat artinya adalah Bani Israel ini selaras dengan apa yang arti katakan Yesus sesungguhnya aku diutus hanya untuk domba-domba yang terstart dari Bani Israel clear linear ini tidak ada disana ambiguitas terus Anda menggunakan narasi kamu yang munafik menggunakan Bible atau menggunakan Bible untuk menyerang tidak kami tidak menggunakan Bible tetapi kami menggunakan apa yang sesungguhnya harusnya dipakai dipelajari dengan baik kalau kamu mengklaim itu kamu salah karena di dalam Al-Quran jelas disana kami ya umat muslim mengakui kitab-kitab sebelumnya artinya kami punya hak punya hak untuk membahas itu tetapi kalau kamu yang membahas Al-Quran saya ganti ya karena di dalam kaum kalian debater-debater kalian bahkan semalam saya melakukan menemukan sebuah kemuakan orang di Soviatul kemuakan sampai saya muntah oleh sikap dan moralitas dari orang di Soviatul itu jujur saya muntah ya muntah luar biasa netizen yang nonton mungkin juga muntah dengan karakter dan moralitas itu mereka yang bahkan justru tidak punya hak untuk berbicara Al-Quran karena di kitab kalian tidak sedikit pun menyinggung Al-Quran kenapa kalian bahas kalau saya balikkan seperti itu gimana di dalam bukti pembuktian secara literal ya literal disini literate disini bahwa Al-Quran jelas menarasikan bahwa kami wajib mempercayai kitab-kitab sebelumnya arti mempercayai disini kami bisa mempelajari ini yang dilakukan juga oleh sahabat sahabat Rasulullah bagaimana ketika Umar bin Khattab membawa suhuf-suhuf di dalam dari Yahudi dan Nasrani diserahkan kepada Rasulullah SAW apa kata Rasulullah maka jika mereka jangan langsung mengatakan benar apa yang dikatakan mereka dan jangan selalu langsung mengatakan salah apa yang dikatakan mereka artinya disini jangan langsung mengatakan benar dan jangan langsung mengatakan salah untuk kita pelajari itu menegasikan atau menjelaskan kalau kami berhak untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu termasuk Injil termasuk Taurah ya jadi jangan jangan bersikap cengeng lah jangan bersikap cengeng seolah-olah oke terima kasih itu saja jangan cengeng aja udah iya saya cuma mau menanggapin oke saya menanggapin yang Bang Parhan tadi sebutkan ketika Bang Parhan mengatakan bahwa manusia itu berbuat baik berdasarkan insting saya mohon maaf sekali Bang saya gak meyakini hal itu karena saya bukan hewan saya percaya Tuhan saya menciptakan saya dengan padan gambarnya yang memiliki kapasitas untuk berpikir jadi kalau disebut keabang sebutkan insting saya lebih cenderung itu untuk binatang kenapa saya katakan itu karena Adam untuk pertama kali memakan buah pengetahuan yang baik dan benar dari situlah asal mulanya makanya manusia itu tahu berbuat baik dan tahu berbuat jahat itu satu yang kedua kalau Bang Parhan mengatakan bahwa Yesus itu diutus untuk bangsa Israel saya juga kurang setuju karena di dalam kisah para rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan seperti ini dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan saya rasa itu jelas sekali jadi Yesus itu datang memang untuk menyelamatkan manusia bukan hanya bangsa Israel itu saja dari saya cukup terima kasih makasih Bang Zuma waktunya untuk menanggapi silahkan dibuka micnya ya baik jadi sedikit saja dari saya umat Islam itu tidak akan mungkin memungkiri bahwa Yesus itu adalah penyelamat kenapa demikian ya umat Islam juga harus jujur mengakui bahwa tidak ada keselamatan tanpa mengimani Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup umat Islam harus akui itu kenapa karena umat Islam paham betul kedatangan Yesus kepada Bani Israel itu memberitakan tentang dirinya sebagai nabi tentang dirinya sebagai utusan dia tidak berkata-kata selain daripada firman Tuhan yang disampaikan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel dan kemudian dia tidak berbuat sesuatu yang melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya dan yang terpenting kemudian masih banyak hal penting yang ingin diajarkan kepada Bani Israel pada masa itu tapi Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya makanya dia katakan adalah lebih baik jika aku pergi karena kalau dia tidak pergi maka penolong lain itu tidak akan datang penolong lain itulah yang akan mengajarkan segala aspek yang Yesus belum ajarkan pada masa itu karena pada masa itu Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya berarti ada beban yang akan Yesus sampaikan pada masa itu tapi beban itu belum sanggup untuk ditanggung oleh Bani Israel nah kalau yang dimaksud disitu kemudian adalah ajaran Kristen yang tidak bisa ditanggung justru ajaran Kristen itu adalah ajaran yang sangat mengenakan menghilangkan hukum Torah justru dengan hilangnya hukum Torah maka Bani Israel akan semakin nyaman tapi kata Yesus kamu belum sanggup untuk menanggungnya berarti ada syariat yang lebih berat dari syariat hukum Torah nah itu makanya kami mengakui Yesus itu jalan keselamatan dan hidup kenapa dikatakan jalan karena dia menunjukkan manusia untuk menyembah Tuhan yang benar kenapa dikatakan kebenaran karena dia datang untuk mengajarkan hukum Torah dan mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel apa hikmat Injil itu hikmat Injil adalah mengajarkan Bani Israel melaksanakan perintah Tuhan dengan teori dan juga dengan praktek diiringi dengan kasih apa kasih itu ikhlas lalu hidup hidup itu apa menurut Yesus hidup itu adalah ketika orang tersebut melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan tetap setia di dalam ketetapan ketentuan dan peraturan peraturan Tuhan maka orang tersebut akan hidup lalu bagaimana dengan Kristen ya mohon maaf saya harus katakan bahwa Kristen mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus dalam arti kata tidak ada keselamatan kalau tidak percaya kepada Yesus masalahnya sekarang manusia anak keturunan Adam menjadi Kristen itu bukan karena percaya kepada Yesus tapi percaya kepada pengajaran-pengajaran yang menginginkan Yesus itu dituhankan jadi keinginan-keinginan yang melibatkan anak Adam jatuh kepada posisi menuhankan manusia bernama Yesus itu bukan percaya kepada Yesus tapi percaya kepada orang-orang yang memberitakan tentang Yesus itu adalah Tuhan dan ini dihasilkan dari konsili-konsili jadi kekristenan saudara bukan karena percaya kepada Yesus tapi percaya kepada pengabaran pewarta yang muncul belakangan kalau Yesus kalau Anda percaya kepada Yesus maka mustahil Anda akan menjadi Kristen tolong digarisbawahi perkataan saya itu silahkan terima kasih Bang Juma silahkan Bang Justin tanggapannya ya makasih ya Bang Sumaya Mas Farhan saya tetap menganggap kalian ini adalah pengagum Yesus Kristus yang ada di Alkitab kami dan sampai detik ini saya tidak menarik ucapan saya Mas Farhan bagi saya adalah suatu kemenafikan kalau mengatakan orang lain itu atau pihak lain itu tidak benar kurang benar separoh benar atau apapun itu tetapi justru menggunakan apa yang dianggap tidak benar itu untuk menunjukkan kebenarannya itu ciri khas dan itu justru fakta kemunafikan terbesar saya tidak mengatakan siapa dan apa ya tapi oke lah marilah kita berdialog dengan sehat begitu jika memang memiliki kebenaran maka beritakanlah kebenaran itu secara mandiri apalagi berpusat kepada klaim bahwa wahyu Tuhan dan seterusnya oke begini ya jadi ketika tadi dikatakan saya mungkin kutip ayatnya saja ya jadi di matius 10 ayat 5-6 ya janganlah kamu menyimpang kejalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan perjelah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel matius 15 ayat 24 aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel ya jadi apa yang dilakukan Yesus Kristus itu sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada bangsa Israel bahkan tidak sembarangan Allah mengirimkan nabi-nabinya ya kalau konsep kenabian itu di dalam sejarah Israel Adam itu bukan nabi menertiman kami di dalam Alkitab nah tetapi yang terjadi apa ketika saksi yang terakhir yaitu Yohanes Pembaktis bersaksi di tengah-tengah bangsa Israel tetap saja dikatakan di Yohanes 1 perang itu sudah dinyatakan tetapi ditolak seperti itu artinya Allah sudah adil mesias yang dijanjikan dalam diri Yesus itu tergenapi lalu apa buktinya ya selain membuatkan Yesus juga melakukan banyak mujizat ya benar kurang apalagi bahkan yang terbesar adalah maaf ya bukan membawa kitab suci bukan Yesus Kristus dan Musa tidak membawa kitab suci yang seperti kalian coba paksakan tidak nah tetapi apa kebangkitannya dia menyerahkan nyawanya dia berhak menyerahkan dan memberikan lagi mengembalikan lagi itu dari kata-kata sendiri mujizatnya sangat luar biasa dia bangkit dari kematian dan kematiannya memiliki makna terdalam itu bukan kehinaan seperti yang dalam narasi kalian tidak kehinaan bagi seorang nabi adalah ketika nabi itu melakukan dosa-dosa yang menjijikan dan itu dihukum dalam sejarah bangsa Israel terutama jika ada wakil Tuhan utusan Tuhan seperti Raja Daud ketika berzina dihukum tetapi ketika dia bertobat mendapat pengampunan jadi kondisi kehinaan Yesus bukan karena dia berdosa tetapi untuk memenuhi apa yang ada di dalam hukum keadilan Allah hukum setelah manusia di dalam dosa maka dari itu ketika hukum fisik hukum musa diberikan manusia harus bekerja keras untuk memenuhi seluruh hukum musa belasan jam mereka harus tidak pernah terlepas dari hukum musa jika salah lalai tidak berhasil maka hukumannya mati manusia bangsa Israel saat itu tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat karena seluruhnya berdosa Yesus Kristus dalam ketidak berdosaannya harus diuji oleh Allah di tengah-tengah bangsa Israel dan tunduk kepada hukum Taurat dia diadili oleh imam-imam oleh majelis agama dan diserahkan ke otoritas pemerintah Yunani saat itu dan Yesus Kristus mati dalam hal ketaatan dia diuji untuk menghatapi ujian yang sangat berat itu kematian bahkan Yesus sudah mengatakan anak manusia diutus bukan untuk dilayani tapi melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang Markus 10 45 jadi kurang apalagi yang dinyatakan Allah melalui kematian Yesus tetapi tidak sampai disitu dia bangkit dan mengalahkan kuasa kematian yaitu kuasa iblis hukum keadilan Allah terpenuhi melalui ujiannya dan janji Allah terpenuhi melalui kebangkitan Yesus Kristus kuasa iblis dikalahkan sehingga manusia memiliki jaminan anda dengan saya jika percaya kepada karya penembusan Yesus maka memiliki jaminan kita akan dimuliakan sama seperti dia di Roma 5 ayat 1 dan 2 dikatakan dia bukan hanya jalan seperti yang tadi saudara setias katakan tetapi dia pintu masuk nah ini penting dipersingkat ya oke itu makasih silahkan Bang Farhan tanggapannya oke saya menanggapi tias karena dia menuju saya ya tadi bahwa dia tidak setuju kalau Yesus hanya menghakimi atau diutus cuma untuk Bani Israel padahal ayatnya sangat jelas kalau kita baca tadi ya di dalam Yohanes 5 30 yang tadi saya katakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar dan penghakimanku itu adil sebab aku tidak meruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku Yesus disini kalau kita pahami secara hermenetik secara hermenetik kontekstual interpretasi daripada ayat ini jelas beberapa poin bisa kita tangkap yaitu Yesus menghakimi hanya yang dia ketahui makanya pertanyaan saya mendasar berdasarkan historical ilmiah tunjukkan Yesus pernah berdakwah di luar Israel artinya dia hanya mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini artinya apa dia hanya menjadi saksi kelah menghakimi kelah untuk Bani Israel karena ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa apa yang aku ketahui saja yang aku hakimi konteks dari Yohanes 5 30 yang pertama yang kedua disini apa aku sebab aku tidak menuruti kehendakku Yesus tidak punya kehendak siapa yang menghendaki yaitu dia yang mengutus aku seperti analogi saya tadi robot dengan jelas mengatakan robot itu tidak bisa berkata apa-apa robot itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku kasih gerakan di dalam remote kontrolku dia melakukan segala tindakan atas dasar apa yang aku perintah di dalam remote kontrol artinya disini sehingga semua perintah-perintah daripada Yesus itu berasal dari Bapak jadi harusnya clear ya terus Mbak Tias kalau kita korelasikan Mbak Tias kalau kita korelasikan di dalam di dalam apa Matthew 19 28 kata Yesus kepada mereka berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila untuk umat manusia bersemayam maka disini dikatakan apa Yesus mengadili 12 tahta dan ia untuk menghakimi ke 12 suku Israel linear enggak terkorelasi enggak clear enggak disini baik secara hermenetik maupun secara semiotik jadi jelas dua ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah saksi atau hakim bagi orang-orang Israel karena apa yang poin pertama adalah dia akan menghakimi dan menjadi saksi dia yang ketahui saja sedangkan catatan sejarah tidak pernah Yesus berdakwah kepada orang di luar Bani Israel clear langsung merujuk kepada Matthew 19 28 disana juga jelas dikatakan bahwa Yesus duduk di tahta 12 tahta dan menghakimi 12 suku Bani Israel harusnya penjelasan seperti ini harusnya clear bahwa apa yang dikatakan Yesus bahwa aku diutus hanya untuk apa hanya untuk domba-domba tersesat dari suku atau dari umat Israel itu sebenarnya sudah clear tetapi ya itulah terlalu banyak ya terlalu banyak interpretasi terlalu banyak mengalihkan fungsi-fungsi yang saya pikir tidak tidak ada di dalam Bible itu sendiri itu yang pertama yang kedua buat Mbak Tias katanya tadi mengatakan bahwa tidak setuju dengan nature instinct bahwa manusia itu diciptakan dengan di dalam Al-Quran Mbak agama kami jadi nature itu siapa yang memberikan sih kayaknya terjadi sebuah kebingungan Mbak memahami adiksi saya nature itu semua dalam diri kita itu manusia ini adalah ciptaan Allah nature kita yang memberikan juga Allah saya kasih saya kasih contoh yang paling konkret suku pedalaman yang belum pernah mendengar agama apakah mereka tidak berbuat baik pernah berbuat baik berbuat baik karena pada dasarnya insting manusia ini adalah kebaikan seperti dikterangkan Al-Quran agama datang sebagai pagar agama datang sebagai terus memagari ini membuat standar parameter yang sesuai dengan moralitas-moralitas secara universal karena nilai moralitas dan nilai kebenaran itu bersifat relatifitas di suatu daerah bisa dikatakan itu bukan sebuah apa bukan sebuah kejahatan tapi di daerah lain bisa jadi kejahatan maka ketika ini yang terjadi tidak ada standarisasi maka akan hancur maka agama datang membuat parameter yang standar apa itu kebenaran yang bersifat universal di suatu daerah yang biasa berzina di sana maka zina bisa dikatakan benar karena kebiasaan itu bagaimana kalau tidak ada agama maka agama datang memagari kebenaran-kebenaran itu yang bersifat universal bahwa zina itu tidak baik sehingga semua manusia memahami bahwa zina itu tidak baik jadi tolong dipahami itu terima kasih silahkan Kak Tias tanggapannya dibuka micnya Kak Tias kalau Pak Parhan membawa dogma Islam disini saya juga membawa dogma saya dalam kekristenan yang saya pahami seperti itu Pak bahwa Tuhan ini menciptakan kita dengan akal dan pikiran bukan hanya dengan naluri seperti kalau ketika Bapak bilang di suku kedalaman janganlah di suku kedalaman penjahat saja perlu memberikan yang baik kepada anaknya menurut Bapak itu dari mana? insting harus pelajari bagaimana insting neoportex empirisem dan intuisem Mbak pelajari itu dulu jadi paham yang dimaksud insting kelepas Mbak pahami penjahat itu dulu Bapak membawa naluri dari tadi saya paham Bapak membawa naluri 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 terus Tuhan itu menciptakan kita itu baik maka kita tahu berbuat baik makanya saya kekelem dengan apa yang saya pelajari bahwa Tuhan menciptakan saya ini serupa dan segambar dengan dirinya tahu membedakan yang baik mana yang jahat itu awal mula Adam pertama kali memakan bila pengetahuan yang baik dan jahat oke seluruh dunia Yesus itu hanya ditunjukkan kepada bangsa Israel cukup dari saya terima kasih terima kasih Yesus itu oleh dunia memang harus dipercaya seluruh dunia seluruh manusia harus percaya kepada Yesus keselamatan kalau mau selamat di dunia di akhirat harus mana orang kalau percaya kepada Yesus pasti orang itu menjadi muslim Yesus di dalam Yohanes 14 itu rentetan putus-putus Pak atau memang terhenti apa poinnya bang Jumat maaf signalnya agak putus-putus bang Jumat diulang aja lagi waktunya diulang terputus-putus gimana terputus-putus kayaknya diulang lagi bang Jumat terus-putus tes suara dulu bang Jumat di tes cek 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 tes tes 12 aman aman lanjut jadi semua manusia itu harus percaya kepada Yesus percaya Yesus itu kenapa poinnya harus di sana iya karena pagi lagi di dalam kitab saudara sendiri dikatakan Yohanes 12 tomor 4 barang seolah aku dan tidak menerima perkataanku jadi yang menjadi acuan adalah perkataan Yesus bukan perkataan orang lain perkataan yes barang siapa menolak aku dan tidak menerima pada ada hakimnya yang bisa menjuruh Islam itu tidak selamat barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku ia sudah ada hakimnya yaitu firman yang kukatankan itu bang Juma alo bang Juma suaranya hilang perkataan Yesus yang turun dulu bang Juma nanti naik lagi iya turun dulu ya niya gab correlation niya Oh Trajание niya menolak ació sentmu tes dulu suaranya Bang Jumat Assalamualaikum ini tes dulu suaranya halo Bang Jumat gimana suara saya silahkan aja dulu teman-teman silahkan nanti saya mungkin Bang Farhan dulu deh Bang Farhan silahkan tanggapannya sebelum nanti Bang Jumat mungkin diutak atur dulu atau apa saya lanjut tadi saya mengganti Bang Jumat dulu Tadi saya menanggapi apa yang dikatakan Mbak Tias ya saya itu kalau berargumen galil dan data saya ikutkan contoh bukti nyata masyarakat pedalaman yang belum bisa mengenal agama bahkan tidak bersetujuan agama itu juga berbuat baik artinya kebaikan itu ada dalam nature insting kita pelajari dulu Mbak nature itu apa insting itu apa apa itu empirisem apa itu empirisem apa itu logika apa itu intuition dipelajari dulu jadi memahami nanti urut-urutannya paham nanti bahwa nature insting itu ada dalam diri kita dan kebaikan tersampaikan di dalam apa intuism kita dan terbuat atau terimplementasi dari perbuatan kita pahami urut-urutan itu nanti Mbak paham apa yang saya maksud ya karena apa Mbak akan kena tohokan ya menohok sekali jika saya bilang di pedalaman itu gak mengenal agama tapi mereka berbuat baik apakah artinya itu agama bukan insting kita sebagai manusia ya nature kita fi aksanitakfi di dalam Al-Quranul Karim bahwa kita diciptakan sebaik-baiknya penciptaan kita itu sudah punya chip untuk kebaikan itu sendiri Al-Quran menjaga kebaikan itu supaya tetap pada rule-rule-nya tetap sesuai real-realnya sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Al-Quran itu itu saya maksud terus Justin saya menanggapi sedikit Justin tadi kembali Anda mengatakan saya munafik dengan pokoknya saya tetap dengan argumen saya bahwa kalian munafik menggunakan Baidu kalau kita korelasikan dengan apa yang kalian lakukan dengan memakai Torah dan kalian bukan Bani Israel apakah bisa saya katakan kalian adalah perampok-perampok di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran sebagai data primer umat Islam jelas dikatakan ada petunjuk dan cahaya di dalam Torah dan di dalam Injil pembenaran secara data primer ini memberi kami hak untuk mempelajari kitab-kitab sebelumnya itu dari Al-Quran dari hadis ketika Umar bin Khattab membawa suhu-suhu diserahkan kepada Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah jangan langsung benarkan apa yang mereka katakan dan jangan langsung salahkan artinya apa? untuk mempelajari mana yang benar-benar benar mana yang benar-benar salah jadi clear harusnya jadi kalau Anda mengatakan saya ini munafik dengan mengatakan itu katanya saya memakai padahal saya punya landasan primer dia punya landasan primer di dalam kitab saya apapun tidak bisa saya katakan kepada Anda bahwa Anda adalah perampok karena apa? karena di dalam Torah jelas suhannya berbeda secara apa? secara jelas clear di sana tidak pernah Tuhan kelihatan seperti itu ya tidak pernah namanya Tuhan lahir kayak gitu tidak ada dan kalian kalau mengatakan saya memakai menggunakan Bible ya mohon maaf saya menggunakan fiksi Anda bisa jadi adalah perampok dari kitab-kitab Yaudi itu sendiri terima kasih terima kasih Bang Farhan silahkan Bang Justin yang apanya ya kalau perampok itu ya mengambil barang dan menikmatinya sendiri menjual tidak Bu Kristianan itu bertanggung jawab gentle gitu tidak menyala-nyalahkan mengatakan kitab Yaudi dipalsukan tidak mengatakan ini dan itu tidak kami menghormati itu bahkan konsili Yamnia tahun 90 yang diadakan oleh otoritas Yahudi untuk mengkanon kitabnya yang disebut tanah itu orang Nefi'im kekupin dan di dalam konsil itu juga mereka justru menyerang kekristianan tapi apa yang dikalkan oleh sikap para pengikut Kristus saat itu mereka terima saja untuk dipersekusi dikucilkan oleh Yahudi tapi Kristianan tidak pada posisi terus menjelajakan Yahudi tidak seperti kamu Farhan berdalih beragama Islam maaf ya ini saya agak kepribadi karena kamu sudah kebangetan juga kamu sudah terlalu maaf ya sok filsafat begitu tapi minim substansi contohlah Suma nah Kristianan tidak pada posisi terus mengata-ngata Yahudi tidak kami menjelaskan apa yang tercih yang kita kuci itu kami punya kemandirian kami punya pengendalian kami tidak mengatakan hey ini kami punya cerita tentang Musa Musa punya talentu Musa yang diserupakan gak kayak gitu Farhan jadi tadi kamu saya diam-diamkan begitu ya maksudnya gak fair gitu kamu minim sekali literasi Islamnya Qurannya kamu bicara filsafat kalau ketemu ketemu Imam Syafi itu kamu akan dimarahin karena kamu terlalu banyak menggunakan dalil-dalil akli dari alam pikiranmu yang tidak jelas itu nekorteksmu itu jadi kamu menantang untuk gimana bukti Yesus itu mengabarkan Injil di ke orang-orang luar begitu ya waduh kamu tidak bisa tidur malam ini Farhan ya Yesus memulai pertabaran Injilnya justru pertama kali di kota Galilea kalau kamu lihat di Alkitab ini jelas Yesus berbeda dengan Isa yang ada di Quran karena di Quran tidak diceritakan Isa yang jelas itu seperti apa mengabarkan berita Injil kitab Injil dimana gitu ya jadi kalau kamu baca di Markus 1 Matius 4 dan Lukas 4 Yesus pertama kali mengajar itu di Galilea bahkan sudah dinubatkan juga di kitab Yesa yang 9 yang 1 Galilea itu disebut dengan bangsa-bangsa lain nah Yesus juga berpindah dari Kapernaum ke Galilea nah apa artinya disini Yesus memberipatkan Injil kepada bangsa-bangsa kafir juga ketika dia menyerukan bertobat lakaraja Allah sudah buka tuh ini berani serali kemahisiasannya dinyatakan karena Yesus itu raja bukan pengusat yang berjalan-jalan pakinya rata kalau di tempat saya yang pengusat itu pang pijat nah jadi Yesus memberitakan kemahisiasannya pengurapan dari Allah diberitakan bukan pengusapan berjalan-jalan kakinya rata nyeker kalau orang jawa bilang gak pakai sendal gak gitu loh jadi kamu pelajari lagi Galilea itu besar ada lebih dari ada puluhan mungkin lebih dari seratus desa-desa dan kota-kota kecil sekitar 3 juta jiwa ya kalau geografisnya itu sebesar ini iman eh iman sebesar kota Jakarta sepertiga nyawatan Jakarta besar tuh Galilea bahkan Galilea itu dikatakan di dalam tahun itu disebut juga kalau mau mencari kekayaan kemuliaan itu di Galilea itu sangat tempat orang-orang keren begitu pemikir tapi jika untuk mencari hikmat ke Judea dan seterusnya Jerusalem jadi Yesus mengat dengan dan kemudian 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Bang Christian Terima kasih 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 Yesus Terima kasih Terima kasih Itu saja Terima kasih 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 Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Terima kasih 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 Terima kasih